Halo para sahabatku, selamat malam. Namo sang yang adi budaya, namo budaya. Kembali bersama Suyeni di acara Live and Matcher malam ini. Seperti biasa, di setiap Jumat, Minggu pertama dan Minggu ketiga, Live and Matcher tampil di CD channel, selalu syarat dengan informasi kekinian, tapi penuh dengan Dharma. Jadi jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya ya teman-teman, supaya selalu dapat notifikasi dari kami. Dan juga kali ini kita punya topik yang tidak kalah serunya dengan topik-topik yang sebelumnya. Dan kali ini topik yang menyangkut soal hukum. Yang dimana berapa minggu ini ya, kalau tidak salah kita mendengar ada beberapa, bahkan ada satu keluarga yang mengeksekusi habis keluarganya, satu keluarga itu sendiri. Tapi saat ini masih bingung ya, masih kontroversi lah ya, permasalahannya apa. Tapi denger-dengar itu gak jauh-jauh dari kasus pinjol. Tetapi saat ini saya mau membahas juga ada yang benar-benar kejadian, satu orang bapak yang melakukan pinjol di saat pandemi, yang memang kita tahu lah ya, pandemi itu banyak banget masyarakat, bukan cuma hanya di Indonesia, tapi di dunia itu banyak yang punya masalah keuangan. Seperti bapak ini juga, dan dia bekerja di satu perusahaan BUMN yang terkenal, dan terpaksa dipecat, karena debt collector dari pinjol itu menteror, kayak penerima telpon, customer service seperti itu, dan ujungnya akhirnya rumahnya diteror, didatengin debt collector, bahkan dibikinkan order-order fiktif, kayak misalnya makanan, sehingga melibatkan juga ojol-ojol, yang ujungnya akhirnya beliau gak tahan dan menghabisi nyawanya sendiri. Miris banget ya, dan kita juga banyak mengetahui beberapa kasus di Indonesia ada yang saking minimnya edukasi terhadap hukum ya, maksud itu pengetahuan terhadap hukum masalah ini, sehingga mereka merasa gak punya jalan keluar lagi, akhirnya mengekskursi dirinya sendiri. Nah malam ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang ahli hukum, masih muda ganteng banget ya, seorang advokat, bahkan juga dosen hukum di salah satu Universitas Jakarta. Juga aktif di kegiatan-kegiatan seminar dengan topik hukum tentunya. Selamat malam Pak Rian Rudiarta, SH MKN MH. Sebelumnya, namo budaya. Namo budaya. Terima kasih telah mengundang saya ke acara Sidi. Saya yang makasih Pak Rian, karena sudah mau kontribusi buat agama budaya. Makasih banget. Mudah-mudahan dengan generasi muda, nonton Pak Rian, bisa terinspirasi juga, ikut kontribusi juga. Jadi kita gak cuma hanya ngomongin hukum, tapi kita juga bisa saling sharing. Dengan kondisi sekarang kan, apalagi efek dari dampak pandemi ya Pak Rian, kan kita banyak nih, apalagi saat ini dunia sosial media yang benar-benar cepat viral. Bahkan ada yang bilang, kalau gak diviralin, gak selesai kasusnya. Ada yang namanya no justice, no viral, no justice. Iya, betul. Nah ini kan kita juga tahu, kasus pinjol ini sangat meresahkan ya. Bahkan di Indonesia katanya tertinggi ya, peleter sama pinjolnya di dunia ya. Di dunia loh, gak main-main. Ini gampang banget dengan cuma hanya foto sama KTP, terus kayak memberikan solusi sesaat, tetapi sebenarnya itu gak solusi. Bahkan ini sesuai dengan topik kita malam ini, pinjol berujung malah petangka, apa sih solusinya secara hukum? Nah ini akibat pinjaman itu, bukan solusi malah jadi masalah, di mana hutang yang tak terbayarkan, tertunggak, jadi kayak apa ya, oknum itu ada celah untuk disalahgunakan. Menurut Bapak nih, dari kacamata hukum, langkah apa yang harus kita ambil sebagai masyarakat, jika kita tidak bisa melunasi pinjaman online ini? Yang kita tahu bunganya gila-gilaan kan? Oke, silahkan Pak. Jadi gini Bu, saya pengen menjelaskan tentang apa itu pinjol. Pinjol itu merupakan fasilitas pinjam-meminjam uang, yang disediakan oleh perusahaan, yang bergerak di bidang industri keuangan Bu. Nah, namun beroperasinya secara online. Nah, ini semacam KTA Bu, KTA itu kredit tanpa agunan, agunan itu jaminan Bu. Jadi, nggak ada jaminannya. Dengan gampangnya, orang itu meminjam dari pinjau tersebut, ya tadi seperti yang Ibu bilang, dengan modal KTP, selfie, segala macam. Sedangkan itu mudah banget, daripada kita harus meminjam ke, let's say, ke perbankan yang lainnya. Perbankan lainnya kan harus ada visitasi, harus ada dokumen-dokumen yang penuhi, harus ada slip gaji, sedangkan di pinjol ini tidak ada yang namanya seperti itu. Nah, itu poin plusnya Bu. Kalau di masyarakat ini kan banyak poin-poin negatif. Nah, kita bahas poin plusnya dulu aja kali Bu ya. Poin plusnya kan tadi syaratnya mudah, terus cairnya pun gampang Bu. Jadi, cepat, gampang, dan mudah. Nggak perlu ada nunggu-nunggu waktu segala macam, bahkan sekarang itu satu jam bisa langsung cair. Bahkan nggak perlu verifikasi tempat tinggal segala macam ya Pak ya? Betul, tidak perlu Bu kalau untuk yang pinjol, kecuali di instansi perbankan yang lain. Jadi cukup kita selfie, dan ketik-ketik nama segala macam, kita bisa cair itu. Nanti ditelpon sama pihak yang pinjolnya. Nah, pinjol itu kan bisa yang ilegal maupun yang legal. Kan banyak yang beredar itu sekarang ya mungkin pinjolnya yang ilegal, Bu. Oh, itu yang menyebabkan karena pinjol secara ilegal itu, makanya terornya juga rada ilegal juga gitu ya Pak? Iya, jadi begini ya Bu. Jadi kalau misalnya kita nggak sanggup untuk membayar pinjol tersebut, pertama kita di selik OJK-nya itu ada keluar keterangan, ada kol 1 sampai kol 5, Bu. Nah, ini saya jelaskan dulu, kol 1 itu ibarat kata lancar. Kol 2, telat bayar, Bu. Telat bayar 1 hari sampai 90 hari. Kol 3, 90 hari sampai 120 hari. Kol 4, 120 hari sampai 180. Kol 5, itu 180 hari ke atas. Apa penyebabnya kalau misalnya nggak bayar? Pertama, bunga berbunga, Bu. Setiap harinya itu bunga. Bunga berbunga. Dan yang kedua, ya diteror sama debt collector yang pinjol legal maupun pinjol ilegal. Dua-duanya itu meskipun kita nggak bayar, tetap didatengin, Bu. Nah, prosedur datangnya ini nanti kita bahas, Bu. Oke, jadi dalam sebagai lawyer, Pak Rian pernah nangamin kes kayak begini? Nolong masyarakat yang pernah kena kasus kayak begini, Pak. Kalau sebagai lawyer, saya sih pernah, Bu, untuk yang soal pinjol seperti ini. Cuman, dia nggak sampai ratusan, Bu, puluhan. Cuman dia keliling terus, Bu, pinjol ini, pinjol itu, pinjam lagi. Jadi gali lubang tutup lubang yang namanya masyarakat. Dia keliling, jadi dia tutupin yang ini daripada diteror, dia pinjam yang baru. Betul. Dia tutupin lagi. Tapi kan lama-lama kan otomatis bunganya makin tinggi, ya, Pak. Bunga berbunga, Bu. Oke, nah ini kan sebenarnya gini, banyak juga pinjaman online yang menggunakan jasa debt collector, ya. Baik dari internal perusahaan maupun eksternal. Dari perusahaan pinjol tersebut melakukan penagihan, ya, tadi saya bilang utang yang tertunggak itu. Yang sebenarnya ada nggak sih hukum di Indonesia yang mengatur mereka untuk supaya mereka tidak seenaknya gitu loh cara. Saya jadi pernah ngalamin gini, Pak Aryan. Gimana, Bu? Jadi ada salah satu teman di Facebook saya. Teman Facebook? Dia melakukan pinjol, oke. Dan kebetulan teman di Facebook ini dia cukup aktif, suka komen di statusnya saya. Iya, iya. Terus tiba-tiba saya, karena kebetulan saya punya social media itu saya open, karena waktu itu saya juga jalanin network marketing, otomatis kan saya butuh orang kontak saya, kan. Betul, betul. Mereka punya, ada tertarang di kontak. Ada tertarang di kontak, ya, nomor telpon saya. Iya, betul. Itu debt collector telpon saya, yang lucunya bukan saya yang ngutang, dia neror saya. Kan, aduh, itu kan kesannya konyol banget. Saya malah digiling-giling, bayangin saya diteleponin sehari 10 kali lho, Pak. Oke, oke. Kok yang ngutang orang, terus dia dan saya namanya kita, social media, siapapun bisa follow kita ya, Pak. Betul. Tapi kita kan nggak tahu, kadang-kadang ini orang sebenarnya dari mana. Dan itu debt collector lucunya, itu orang kenal baik sama ibu, dan dia sering mengkomentari status ibu. Lah, kalau follower, ya, bangsa follower kita di bawah 5 ribu. Kalau follower kita sudah keluar di ribu, atau ratusan ribu, gimana coba ya? Nah, ini, Pak, menyikapi ini, ini jujur aja kadang-kadang perilaku debt collector, ini kan sangat mengganggu, ya. Nah, yang perlu saya ketahui, dan mungkin teman-teman di sini, sebenarnya ada hukum yang mengatur mereka, nggak? Itu pertama. Yang kedua, gimana supaya mental kita tuh nggak jatuh, Pak, ketika diteror tuh, jujur aja mental jatuh ke basement. Iya kan? Dia menggunakan semua cara untuk merusak mental kita, gitu. Nah, itu supaya teman-teman di sini juga yang dengar punya masalah itu, mereka nggak sampai gemeteran. Ketakutan segala macam, ya. Itu, Pak, kita butuh banget pencerahan dari Pak Rian tentang itu. Jadi, kalau dari segi hukum ya, Bu, ya, terkait debt collector ini, itu sebenarnya belum ada yang mengatur hukum khususnya, like spesialisnya. Tapi, ada di dalam peraturan OJK di tahun 2023 itu bilang bahwa debt collector itu ketika menagi, itu tidak boleh melakukan dengan kekerasan. Baik secara lisan maupun dengan tulisan. Itu nggak boleh melakukan dengan sara segala macam, ancaman segala macam, itu nggak ada, Bu. Itu nggak boleh. Oh, lisan pun nggak boleh? Lisan pun tidak boleh, Bu. Oh, oke. Nah, gimana tata cara penagihnya? Pertama, dari pihak perusahaan pinjaman online itu, harus sudah ada surat peringatannya, Bu, kepada si debitur itu. Nah, setelah itu, setelah 90 hari, barulah bisa dia melakukan kunjungan ke orang yang nggak bayar. Seperti itu. Oh, oke. Dan itu pun tadi, udah saya bilang kan, nggak boleh dengan kekerasan, segala macam. Bahkan meneror-neror kontak itu, ya nggak boleh juga, Bu. Itu bisa kena pidana. Terus, waktu untuk meneror, eh meneror lagi, waktu untuk menagih, itu sudah diatur, Bu, dalam peraturan OJK terbaru, Nino. Nomor 19 tahun 2023. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu, nggak boleh. Nggak boleh. Pedasan peraturan seperti, Bu. Nah, kita balik lagi nih. Kan saya juga dosen, ya, Bu. Saya ingin jelasin tentang kenapa sih bisa ada gagal bayar. Itu kan masuknya ke dalam ranawan prestasi, Bu, kalau dalam hukum. Itu ada dasar hukumnya, Bu. Di dasar hukum 1238 tentang hukum prestasi. Itu debitur dinyatakan lalai ketika dia tidak bisa membayar hutang. Nah, unsur-unsurnya apa, Bu? Di dalam pasal 1243 Kawaper, ada yang namanya perjanjian, Bu. Perjanjian pinjol, kan? Yang kita klik-klik pertama. Itu termasuk perjanjian, Bu. Nah, yang kedua, dia lalai, Bu. Nggak bisa, adanya nggak bisa bayar. Nah, sudah. Yang ketiga, sudah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak bayar hutang, Bu. Seperti itu. Jadi, unsurnya itu ada di, yang tadi saya jelaskan, one prestasi, Bu. Gagal bayar itu disebut dengan one prestasi. Nah, tetapi bagaimana dengan para, apakah ada hukum juga yang mengatur, Pak? Misalnya itu para debt collector, dia meneror, bukan si peminjam. Nah, itu gimana itu, Pak? Iya, Bu. Kalau misalnya meneror itu kan, kita bisa lihat ke KUHP, di mana ada di pasal 3.10, tentang pencemaran nama baik. Di pasal 3.10 ayat 1 itu, dia bilang bahwa, nggak boleh melakukan pencemaran nama baik, atas dasar tuduhan, yang ditujukan untuk umum, Bu. Itu bisa kena pasalnya, Bu. Itu pidananya 9 bulan, dan apabila dilakukan secara tulisan, itu ada di ayat 2-nya itu, 1 tahun 4 bulan pidananya. Nah, itu kalau secara KUHP ya, tapi kalau kita dicet, diteror, nah itu beda lagi, dasar undang-undangnya, Bu. Oh, oke. Beda lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, Pak Rian, kalau misalnya kita menghadapi debt collector yang menteror, yang tidak pada tempatnya. Kita bukan penghutang, tapi dia malah menteror kita. Jadi, kita sebagai masyarakat, kita harus ngapain nih langkah-langkahnya untuk mengantisipasi supaya mereka tuh berhenti, gitu loh. Oke, berarti antisipasi biar dia nggak menteror ya, Bu. Iya. Nah, debt collector juga punya tugas dan gunung, Bu, untuk melakukan penagihan. Tapi penagihan itu harus orang yang tepat. Iya. Bukan ke orang-orang lain. Nah, itu bisa dikenakan yang tadi saya bilang. Oke. Kalau misalnya bisa kena undang-undang ITE, Bu. Oke. Nah, itu sekarang ada undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 tentang yang ITE itu ada yang terbaru, Bu. Di pasal 45 itu jelas. Dijelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik. Ya, itu pidananya 2 tahun, Bu. Oh. Kalau yang di KUHP tadi kan 9 bulan. Kalau ini didasari dengan elektronik, itu pidananya 2 tahun. Ada, Bu. Oh, ada. Jadi kita misalnya nih, teman-teman nih ya, kalau misalnya tiba-tiba di teror sama debt collector, bukan kita yang ngutang, tapi teman Facebook atau teman sosial media yang ngutang, tapi kita yang di telponin, di teror. Berarti itu memang sudah ada hukumnya. Sudah ada hukumnya, Bu. Dan kita boleh membahas itu ya sama mereka, ya. Boleh. Boleh kita edukasi debt collector segala macam, boleh. Tapi, Bu, ya, saran saya kalau ketika ada hutang, ya dibayar. Betul. Ya, itu pastinya. Jangan mencari jalan keluar lain. Seperti itu. Banyak yang datang ke saya, gimana cara melunasi segala macam. Ya, kalau menurut saya nih, Bu, ada tiga poin nih. Oke. Gimana cara kita melunasi pinjol. Nah, nomor tiga ini membuat Anda tercengang. Apa tuh, Pak Aryan tuh? Yang pertama, yang nggak saya sarankan nih ya kepada pemirsa dimanapun ada yang berada, itu yang pertama, meminjam kepada sanak keluarga. Bisa pinjam ke orang tua, pinjam ke saudara, tetangga, segala macam. Cuma itu sangat saya tidak sarankan karena nama baik kita nanti akan tercoreng di lingkungan masyarakat, Bu. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, yang nomor dua itu, kita itu merekstrukturisasi pinjaman. Nah. Nah, tadinya kan bunganya berapa nanti kita bisa nego segala macam. Oke. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah kerja, Bu. Kerja itu. Ya, itu pasti. Nah, cuman memang permasalahan ini kan kadang-kadang mereka itu tuh bukan karena mereka nggak kerja, tapi kadang-kadang waktu itu kan peluangnya juga pekerjaan lagi nggak banyak, Pak. Ya, ya. Nah, ini yang saya mau tanya lagi, Pak. Kadang-kadang kan kita ada satu kasus, misalnya dapat teroran pinjol, tapi sebenarnya bukan kita yang melakukan. Pernah dengar nggak ada kasus kayak gini, Pak? Ya, karena penyebaran data pribadi, Bu. Nah, itu kan sebenarnya kan ada hukumnya, Pak. Oh, iya, iya. Jadi gini, Bu. Kalau misalnya di dalam Undang-Undang Perinduan Data Pribadi di nomor 27 tahun 2022 itu, dijelaskan di pasal 4 ayat 1, jenis data pribadi itu ada dua, Bu. Nih, saya mengedukasi juga, ya. Pertama, data pribadi yang bersifat spesifik. Dan yang kedua, data pribadi yang bersifat umum. Apa data pribadi spesifik sama umum? Contohnya ada di pasal 4 Undang-Undang yang tadi saya sebutkan, bahwa di ayat 2-nya, yang bersifat spesifik itu, Bu. Contohnya, jatatan kriminal, jatatan rekamedis kita, data anak, terus data biometrik kita, itu bersifat spesifik. Nah, kalau misalnya bersifat umum, itu ada di pasal 4 ayat 3, Bu. Contohnya, nama lengkap kita berserta gelar, terus agama kita, status perkawinan, nah itu bersifat umum. Nah, bagaimana kalau misalnya disebarluaskan, itu ada, Bu. Di pasal 67 Undang-Undang Perinduan Data Pribadi, nomor 27 tahun 2022, nah itu dijelaskan bahwa, ayat 1-nya, barang siapa yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi dengan cara melawan hukum, dan digunakan atas dasar kejahatan itu, merugikan orang lain, nah itu bisa dipidana, Bu. Pidananya nggak main-main, Bu. Ancamannya. 5 tahun penjara, Bu. Oh, memang ada ya itu, ya? Dan apabila nanti, setelah dikumpulkan, dan dia sebarluaskan, itu ada pidanya lagi, Bu. Itu kan tadi di ayat 1, ini di ayat 2-nya, Bu. Ayat 2-nya bilang, dipidana dengan pidana 4 tahun penjara, Bu. Itu nggak main-main, Bu. Ancamannya berat. Oke. Nah, bisa kayak kasus KTP saya, misalnya, dipakai sama orang buat melakukan pinjol. Sebenarnya saya tidak melakukannya, tapi berarti orang lain yang melakukannya, kan? Betul. Itu karena pasal yang tadi, Bu. Nah, itu berarti sebenarnya pinjolnya sendiri harus bekerja sama dengan kita untuk dia transfer ke rekening siapa, dia harus jadi yang transfer ke rekening siapa itu yang harusnya kena pidana hukumnya, Pak? betul. Karena dia menyebarluaskan. Dan apalagi memalsukan, Bu. Memalsukan itu ada di pasal 68 itu. Ya, pasti mereka memalsukan, ya? Kalau memalsukan, beda lagi, Bu. Nah, itu kan tadi di pasal 67, ini di pasal 68. Seperti itu. Beda. Jadi, kalau dalam hukum itu ada pembagian-pembagiannya masing-masing, Bu. Oke. Kalau misalnya dia melakukan ini, hukumannya ini. Pembagiannya hukumannya ini, hukumannya ini, gitu, Bu. Kalau digabungin rame juga, ya, Pak. Ya, digabungin rame, Bu. Nah, kalau kita lihat dari kasus cerita tadi saya di awal, ya, Pak, ya. Ini kan ada debt collector yang sampai melakukan order fiktif. Jadi, dia nggak cuma hanya menteror orang yang melakukan pinjaman uang itu, tetapi kan dia juga bahkan merugikan si ojol-ojol itu. Nah, itu sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukan sama debt collector melakukan penagihan itu boleh sejauh apa sih, Pak? Ini kan sudah merugikan orang, ya. Ya, yang jelaskan yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada etikanya, Bu, dalam melakukan penagihan. Dan udah diatur juga, Bu, di dalam POJK yang baru. Jadi, tidak boleh sampai seperti itu. Karena itu kan antara utang dengan si A dengan si B, ya kan? Kok yang dirugikan si C selaku yang ojol yang penerima order yang fiktif-fiktif. Kayak gitu, Bu. Itu kan nggak bagus banget. Saya kurang setuju juga. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan kalau dalam kasus ini, ya, Pak Rian, ya. Ini kan orang yang melakukan menghabisi nyawanya itu karena dia sudah tidak punya jalan lagi. Setiap hari dia didatengin sama ojol-ojol itu sampai sehari bisa 500-600 ribu, loh, Pak. Pesanan makanan itu. Dan itu si ojol itu kan juga kasihan, ya. Sebenarnya, ya. Betul, dirugikan. Benar-benar dirugikan. Dan dia sampai karena dia tidak paham edukasi secara hukum. Ya, ya. Dia menghabisi nyawanya sampai ketika dia sudah nggak ada pun itu ojol-ojol itu masih datang. Gitu, loh. Nah, ini dan keluarganya pun kata polisi pun sampai bilang keluarganya harus melapor. Tetapi keluarganya itu juga kayak apa? Jadi, sampai saat ini saya masih belum dapat update-nya. Kasusnya kayak freeze aja. Begitu, Pak. Nah, ini kita nih sebagai orang awam yang kalau diteror sampai begitu sampai keluarga kita sampai menghabisi nyawanya. Sebagai orang yang anak istrinya itu mereka harus melakukan tindakan hukum apa, Pak? Yang harus kita lakukan. Pada yang tadi, Bu, yang saya jelaskan dari KWP sama yang di Undang-Undang ITE, Bu. Tapi ya, Bu, ya. Kita beranjak di pinjol ini kan awal-awalnya kasusnya kecil, Bu. Sejuta, pinjam sejuta, pinjam sejuta setengah. Dan lama-lama itu bunganya berkembang, Bu. Nah, ini saya pengen apa ya? Ngasih teori nih, Bu, ya. Lebih baik hutang itu berbunga, Bu. Daripada hutang itu beranak. Gimana maksudnya? Lebih mending kita misalnya hutang 1 juta nih. Terus, berbunga kan tuh. Kita nggak bayar. Kita nggak bayar. Kita nggak bayar, kan? Berbunga misalnya jadi 2 juta, 3 juta. Let's say sampai 10 juta. Ya kan? Itu cuma dari satu, Bu. Kalau misalnya kita hutang itu beranak, Bu. Dari 1 juta pinjam lagi gali lubang, ngelih lubang lagi, tutup lubang, ngelih lubang. Itu bisa sampai 50 juta, 100 juta, Bu. Makanya itu yang saya bilang. Lebih baik berbunga hutangnya daripada dia beranak. Kalau misalnya berbunga, Bu, ya. Kita pertama, yang tadi saya jelaskan, bisa merekstrukturisasi pinjaman. Oke. Datang dengan baik-baik ke perusahaan, Bu. Saya minta tolong untuk diringankan bunganya. Tapi hutang pokoknya ya kagak, nggak bisa lah. Nah, namanya aja misalnya dari yang 110 juta, ya bisa kita bayarkan dari 6 juta atau 7 juta atau 5 juta. Maka itu kita perlu kerja, Bu. Untuk melunasi hutang. Berarti kalau misalnya kita melakukan pinjol itu, sebenarnya kita bisa merekonstruksi ulang, ya? Sangat bisa, Bu. Pinjol, KTA, maksudnya kartu kredit, ya kan, atau pinjaman yang lain, bisa merekstrukturisasi pinjaman. Jadi dihadapin aja, gitu? Jadi dihadapin aja. Nggak usah kita melarikan diri dengan, mohon maaf, yang seperti tadi Ibu bilang. Itu langkahnya nggak bagus, Bu. Dalam Buddha Dharma juga tindakan seperti itu sangat-sangat tidak bagus. Dan nggak boleh juga, Bu. Dan bahkan kalau misalnya hutang, itu bisa diwariskan, Bu, kepada alih waris. Jangan salah. Oh, oke. Hutang itu bisa diwariskan. Jadi anak istrinya bisa kena, ya? Iya. Kalau dalam hal ini, ya? Meskipun dia sudah menghabisi nyawanya sendiri, tapi tetap bisa terwariskan secara tidak sengaja, berarti, ya? Tapi gini, Bu. Di peraturan OJK yang terbaru itu, ada yang bilang, pinjol ini harus dilengkapi dengan asuransi, Bu. Kalau yang duduk-duduk kan kagak. Nah. Oh, iya, iya. Asuransi meninggal, segala macam. Iya, ini baru-baru, Bu. Yang peraturan, 2013 nomor 19 tahun 2023, sorry. Oh. Surat edaran OJK. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya, ya tapi kan gak menjadikan solusi, ya, Pak, yang menghabisi nyawa, kan itu secara Buddha Dharma, kan gak bener, ya? Makanya yang tadi saya bilang, ada tiga langkahnya yang tadi, sama plus tadi, tambahan, Bu, teori baru, tuh, dari saya. Oke. Yang lebih baik berbunga daripada beranak, Bu. Oh, gitu. Jadi, jangan sampai kita melakukan pinjol yang tempat lain, untuk nutupin yang ini, yang malah tambah besar, ya, pasti. Tambah besar, segala macam. Mendingan kita satu, tapi bisa direkstrukturisasi pinjamannya. Nah, Pak, tapi gimana, Pak, ngadepin kalau misalnya, orangnya tuh, tetap sudah menghadapi, tapi, karena dia gak mampu bayar, terus, tapi, yang dateng kan malah, apa sih, ojol-ojol yang orderan fiktif itu, itu berarti, bener-bener harus dihadapi, debt collector-nya, terus, mengadakan, kayak, bikin, kayak, perjanjian ulang, atau gimana, Pak, itu secara hukumnya? Ya, kalau perjanjian ulang sih, mungkin terlalu jauh, ya, Bu, ya? Ya, diceritakan saja, bagaimana-bagaimananya. Ya, mungkin karena udah nonton video ini, mungkin nanti bisa diceritakan, kayak yang penagih tersebut. Gitu, loh. Oh, oke, oke. Nah, banyak oknum juga yang mengatasnamakan perusahaan pinjol, ya, terus menyebarkan informasi, misalnya, terkait pinjaman ke kontak debiturnya. Apakah secara hukum boleh, Pak, dilakukan? Jadi, saya pengen jelasin dulu, ya, Bu. Debitur itu, orang yang meminjam. Kalau kreditur, orang yang ngasih pinjam. Nah, ada, Bu, kalau misalnya penyebaran data pribadi, itu di pasal 70, Undang-Undang Primit Data Pribadi, perusahaan yang melakukan penyebaran data pribadi, itu secara melawan hukum, itu bisa asetnya dirampas, bisa dilikuidasi, ataupun yang terakhir itu bisa dibubarkan, Bu, perusahaan tersebut. Jadi, nggak main-main ini pasalnya. Dalam kasus pinjol-pinjol ini, banyak nggak perusahaan yang dibubarkan, Pak? Sampai saat ini sih, saya ada, belum ada ini ya, Bu, ya, saya masih belum ini, Bu. Kalau untuk yang perusahaan pinjol yang dibubarkan, yang legal ya, Bu, ya? Yang legal. Kalau ilegal banyak, Bu. Nah, kita kan bisa melihat di HP, di otorisi jasa keuangan, ojk.go.id. Nah, itu kan ada list-listnya tuh, banyak. Oh, jadi kalau misalnya kita mau pinjam uang sekalipun, kita harus cek dulu, dia terdata di OJK nggak ya? Betul, terdaftar di OJK atau tidak. Karena yang legal itu kan pastinya terdaftar di OJK. Nah, Pak, ini di luar dari konteks sedikit nih ya, OJK itu tuh manfaatnya buat apa, Pak? Ya, OJK itu manfaatnya namanya juga Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melindungi-melindungi yang, atau meregulasi tentang hal-hal yang kayak gini, Bu, tentang keuangan biasanya. Nah, ini kan pinjol kan marak nih, sepas lagi pandemi, orang nggak ada kegiatan, nggak ada kerja, jadi dia pinjam sana-sini. Nah, itu bentuk yang saya bisa katakan, kalau yang ilegal, rentenir online, Bu. Kalau yang ilegal ya. Sampai sekarang banyak, Bu, yang ditutup itu. Perusahaan-perusahaan pinjol yang ilegal sama pemerintah. Oke, apakah dengan misalnya perusahaan yang misalnya kita pinjam uang itu ternyata ada terdata di OJK? Ketika dia melakukan cara penagihannya secara nggak manusiawi lah ya, misalnya ya. Itu apakah OJK ada tindakan hukum juga terhadap si kreditur itu? Jadi gini, Bu. Kalau untuk penagihan itu, pastikan si penagi itu ada sertifikasi dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan sertifikasi juga dari OJK. Ada sertifikasinya, Bu. Pastikan seperti itu. Kalau misalnya dia melanggar kode etik yang tadi saya sebutkan, dengan meneror segala macam, laporkan, Bu, ke pihak yang berguna. Oh, bisa ya? Bisa ya? Bisa, ke OJK bisa, ke perusahaan yang tersebut bisa, atau ke ranah pidana, ke kepolisian, Bu. Maksud saya. Apa sih, Pak, yang perlu kita lakukan untuk mengumpulkan, cara mengumpulkan buktinya itu bukti-bukti apa aja, Pak, untuk bisa ini, Pak, untuk, apa ya, kayak misalnya, kan kadang-kadang ya itu kan, DC-DC itu kan mereka kan menerornya atau menagihnya dengan cara yang tidak manusiawi. Sehingga bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan bukti supaya kita bisa melaporkan itu. Prosedurnya gimana, Pak? Biar ini teman-teman yang dengar bisa tahu. Kalau prosedurnya, ya pasti kita ada buktinya. Bukti entah itu di chat, screenshot-an dari chat, ataupun secara lisan, kan kita bisa rekam, Bu. Kan kita misalnya di rumah ada CCTV ini. Itu kan bisa kelihatan, Bu. Dia ngomong apa, dia melakukan apa, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, Bu. Untuk dilaporkan ya ketiga yang tadi. Bisa ke OJK, bisa ke perusahaannya, atau bisa ke kepolisian. Karena menyangkut ranah pidana. Apalagi kalau udah mencemarkan nama baik, baik itu secara lisan maupun secara fisik. Seperti itu. Bisa ya. Bisa, sangat bisa. Jadi teman-teman ya, ini harus benar-benar dicermati. Tapi ujungnya sebenarnya adalah apapun solusi yang Pak Rian kasih ini, kali ini adalah jangan sampai juga teman-teman jadi enggak bayar hutang ya. Betul. Sebenarnya pada prinsipnya ketika kita berhutang ya memang harus bayar. Harus dibayar, Bu. Karena kalau misalnya enggak dibayar, nanti kasihan ahli waris kita, Bu. Karena bisa juga dia menanggung hutang-hutang kita selama kita hidup. Seperti itu. Nah, banyak case karena terror dari pihak meminjam lah. Pihak kreditur lah ya. Ya kita enggak tahu. Dia pasti kan pakai debt collector segala macam. Ini, sorry nih, Bu. Sebelumnya saya minum dulu ya, Bu. Boleh, boleh. Silahkan, Pak. Jadi, enggak sedikit orang-orang itu tertekan sampai ya kayak tadi. Sampai ada yang nyolong sampai ya mereka mencuri. Ya tadi ada yang sampai parah menghilangkan nyawanya. untuk jadi yang tadi kan saran Pak Rian adalah untuk supaya bisa mungkin enggak, Pak, ya? Sudah diteror kayak gitu terus udah gitu si debitur ya debitur yang peminjamnya itu tuh menghadapi debt collector-nya. Terus apakah dengan ketika menghadapi yang tadi saya bilang mungkin kayak apa rekonstruksi ya rekonstruksisasi pinjaman. Rekonstruksisasi ya pinjaman ya. itu apakah langkah-langkah itu bisa membuat si debt collector ini jadi lebih lebih apa sih kayak enggak sampai sekeras itu lagi menerornya atau gimana? Jadi gini, Bu, biasa kan kalau di teror-teror ada yang bilang bakalan di penjara yang segala macem ya, Bu, ya? Biasa kayak gitu. Nah, ini sekalian saya mau edukasi juga bahwa di Pasar 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hukum hak asasi manusia itu disebutkan bahwa tiada seorang pun atas putusan pengadilan bisa dipidana penjara karena dia tidak bisa membayar hutang, Bu. Jadi jangan takut. Kita ini sudah diatur sama Undang-Undang. Bahwa yang tadi seperti yang saya bilang, itu enggak bisa, Bu, di pidana atas dasar karena enggak bisa bayar hutang. Oh, itu sebenarnya, Bu. Karena ada perbedaan, Bu, antara hukum pidana sama hukum perdata. Oke. Kalau di hukum perdata itu atas dasar perjanjian, Bu. Oke. Nah, kalau di hukum pidana adanya masyarakat atau kalah ekrama yang dirugikan secara hukum. Itu kan jelas-jelas berbeda. Dimaksud di pinjol ini wanprestasi. Wanprestasi itu gagal bayar di ranah hukum perdata. Oke. Nah, ini sekalian saya edukasi aja, Bu. Oh, jadi sebenarnya memang secara hukum pidana enggak ada ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, Pak Rian, dari segitu banyak kasus yang beredar di sosial media, ada enggak yang kasus yang pernah Bapak handle secara langsung terus selesai enggak masalahnya, Pak? Ya, sebenarnya banyak kasus yang selesai tanpa ada di ranah pengadilan, Bu. Sekarang kan di kepolisian ada yang namanya restoratif jastis. Oke. Dimana nilai bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, Bu. Sesuai dengan Pancasila kita kan bilang bahwa musyawarah mufakat, Bu. Oke. Jadi enggak harus selamanya itu kita lapor polisi, pidana, penjarang. Enggak, Bu. Kita bisa diselesaikan dengan restoratif jastis. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, kasusnya bisa ada sedikit yang Bapak ceritain? Mungkin karena di undang-undang advokat itu enggak boleh menceritakan secara detail ya, Bu. Iya, iya, iya. Karena pelanggar kode etik, Bu. Betul, 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 betul. Ya, sama seperti tadi yang saya bilang. Ini ada kasus bahwa enggak bisa bayar. Terus tiba-tiba dianya ini memukul, memukul ya, memukul si dep kolektor. Nah, itu barulah masuk bidana, Bu. Kalau kita pukul malah... Betul. Dan kita juga sebagai debitur harus menjaga lisan kita juga. Jangan kita memaki-maki pula itu debitur. Eh, dep kolektor. Dep kolektor juga manusia, Bu. Mereka punya keluarga, mereka punya tugas yang diselesaikan, Bu. Dia juga punya tekanan juga dari perusahaan untuk menagih. Oke, iya, iya, iya. Mereka juga manusia yang... Manusia, Bu. Jadi, jangan ditekankan dep kolektor itu selalu salah-salah-salah. Jahat. Jahat, segala macam. Tidak, menurut saya. Maka kita harus benar-benar bertanggung jawab atas hutang yang kita lakukan. Kayak gitu, Bu. Oke. Nah, pernah kan, Pak, ada kejadian dep kolektor itu merampas kayak mereka merampas motor. Oh, iya. Kayak pinjeman, pinjeman, tapi utang apa, kendaraan ya, Pak, ya? Nah, itu sekarang ada hukumnya gak, Pak, di atas itu, Pak? Oh, iya, Bu. Kalau misalnya perampasan aset itu harus berdasarkan keputusan pengadilan, Bu. Atau bisa jadi yang kedua, atas sukarela dari si debiturnya. Kalau sukarela, gak apa-apa. Tapi kalau secara paksa, itu harus ada keputusan pengadilannya, Bu. Gak main-main, Bu. Kalau misalnya dirampas-paksa itu, nanti bisa perampasan. Si yang merampasnya itu, si debit kolektornya itu. Jadi gak main-main, Bu. Oke, oke. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kasus-kasus ini, kalau utang, bayar. Iya, setuju. Itu saran nomor satu, utang bayar. Bayarlah, pinjem. Atau kita, kalau kita punya utang, kita bayar, pinjemlah sama yang memang gak pakai bunga, yaitu ya, saudara, Tapi itu tidak saya sarankan, Bu. Tapi kalau sudah dalam kondisi sudah kena kasus kayak begini, untuk berhentikan itu ya berarti mungkin ada beberapa opsi lah ya. Ya, yang tadi saya sebut. Terpaksa harus kita lakukan ya, Pak. Yang tadi saya sebutkan itu, Bu. Oke, untuk menutup ini nih, kita punya topik malam ini nih, Pak. Bapak, bisa kasih edukasi ke teman-teman yang nonton malam ini supaya kan namanya pinjol itu ditaram itu gak enak ya, Pak. Tidur juga gak nyenyak ya, makanya sampai orang bisa mengeksekusi habis nyawanya sendiri itu berarti kan tekanannya udah kayak bertubi-tubi, bertinggi banget. gitu ya. Oh, tentu, Pak. Ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Boleh, Bu. Boleh, boleh. Kalau misalnya di kasus dia melakukan eksekusi nyawanya sendiri, ya kan? Berarti istri sama anaknya kan berarti kan mewarisi hutang. Hutang itu ya, Pak. Oke. Tapi efek dari misalnya efek dari yang dilakukan sama debt collector ini juga yang mendesak menjadi suaminya misalnya habis nih nyawanya. Apakah itu si keluarganya juga ada bisa secara hukum menuntut balik si pinjol ini, Pak? Ya, pasti sangat bisa, Bu. Yang tadi saya ceritakan ada di undang-undang di KWP kita, ada di Pelindungan Data Pribadi, sama di undang-undang ITE. Tapi ya, Bu, ya. Hutang itu kita perlu tahu ada yang namanya hutang produktif sama hutang konsumtif. Jadi, bijak-bijaklah kalian untuk berhutang. Kalau misalnya hutang konsumtif, itu yang bisa kayak nyicil iPhone, segala macem yang barang-barang benar-benar berharga, yang gak ada feedbacknya ke kita, segala macem. Kalau hutang produktif, contohnya kayak kita membangun usaha dengan hutang. Seperti itu. Jadi, masyarakat ini terjebak di dalam hutang konsumtif, Bu. Oh, kayak pay letter segala macem. Nah, udah pay letter segala macem, dananya tersebut dialihkan kepada judi online. Itu yang parah, Bu. Oh, iya. Jadi, bulung-mulung, Bu. Lagi marak juga. Lagi marak. Mungkin nanti di sesi berikut, ya, Kak, ya, boleh kita bicara. Padahal itu, katanya judi online itu gak mungkin menang, ya, Pak. Nanti kita bahas di kasus berikut, ya. Kasus berikut, ya. Ini, nih. Waktu kita kan udah menuju ke akhir. Jadi, kasih itu, Pak. Pencerahan kepada penonton kita. Ya, tadi kita kasih kesimpulan aja, Bu, ya. Iya. Kalau misalnya berhutang, memang harus dibayar. Tapi ketika yang menagih itu melakukan perbuatan melawan hukum, ya bisa saja kita laporkan ke pihak yang berwajib. Di antaranya ada OJK, sama di kepolisian. Jangan takut bagi orang-orang yang terjebak pinjol. Nah, itu pasti ada jalannya. Makanya tadi yang saya sampaikan ada tiga itu. Seperti itu, Bu. Saran dari saya. Jadi, jangan takut dipidana segala masalah ini penjara. Enggak, karena di dalam HAM kita, di hukum di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM kita menjelaskan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atas dasar putusan pengadilan karena dia tidak bayar hutang. Ya, tapi tetap juga hutang harus dibayar. Iya, ujungnya kebaliknya di karma kita ya, Pak. Nanti kalau hutang yang dibayar nanti diwariskan kepada ahli waris kita, Bu. Kasian. Oke. Maka itu yang tadi peraturan OJK bilang bahwa harus ada asuransinya kalau yang sekarang. Kalau yang dulu-dulu gak ada. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman. Ya, ini adalah sesuatu pencerahan ya dari Pak Rian ya bahwa memang ya kalau hutang bayar lah. Kalau kita memang punya masalah keuangan, kita minjem, kita harus kayak instroteksi dulu ya, Pak. Betul. Mampu bayar gak kita? Jangan sampai karena kita pengen menyelesaikan masalah sesaat, kita main pinjem, tapi ujungnya kita gak bisa selesain. Ini ujungnya adalah akan menyusahkan, menyengsarakan hidup kita. Bukan cuma hidup kita aja. Tapi bisa lingkungan kita, keluarga kita pun akan perseret. Apalagi kalau hutang itu timbul karena konsumtif sama atau karena judul. Kayak ya, pertaruhan. Iya. Itu kayaknya sesuatu yang gak pasti lebih baik jangan. Kecuali ya, kalau Anda yang mau mulai usaha itu beda ya ngomongannya. Tapi kalau orang mulai usaha juga gak pinjol kali, Pak. Ya, namanya bukan pinjol ya, Bu. Itu kredit ke... Ya, ada yang misalnya kredit usaha rakyat kan yang tanpa angkudan kan ada juga ke bank segala macam. Cuman kan diseleksi lagi nih sama bank. Beda sama pinjol. Pinjol cuma selfie sama KTP beres ya. Ya gitu, Bu. Nah, jadi teman-teman ya sekali lagi kalau ngutang ya bayarlah. Meskipun malam ini kita membahas tentang teror-teror para debt collector yang harus kita ketahui para debt collector itu mereka kerja sebenarnya. Mereka punya anak punya istri punya keluarga mereka juga bekerja itu karena atas tekanan mereka kayak ada omsetnya juga yang harus mereka tagi. Jadi dalam hal ini adalah sisi kemanusiaan kita sendiri lah ya. Jadi kalau kita merasa kita gak mampu ya kita jangan melakukan itu. Jadi kalau utang ya kita harus bayar. Nah, dalam hal ini sekaligus hari ini saya ingin memperkenalkan apa itu rumah konseling CD. ya ketidaktahuan seringkali menyebab seseorang melakukan kekeliruan dalam bersikap. Ya apapun itu misalnya ketika kita ujungnya itu sikap berakibat panjang pada kehidupannya bisa karena salah pilih pasangan jadi kita stres atau karir yang mandek atau investasi yang salah atau bahkan kebingungan ya apalagi dengan kondisi Gen Z saat ini ya anak itu mendidik anak itu benar-benar tantangan ya. dan bagaimana supaya ketidaktahuan ini tidak dialami oleh saya maupun Anda pastinya Anda juga ingin mendapatkan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kedua mengatasi kekeliruan yang sudah timbul supaya tidak berkepanjangan dalam hal ini kita CD Sarjana Profesional Buddhis Indonesia menjadi wadah pengetahuan keterampilan berbagai profesi usaha yang ada saat ini menjadi rumah bagi umat Buddha khususnya warga negara Indonesia secara umum sebagai wujud kepedulian kami pelayanan kami maka kami hadirkan rumah konsultasi CD jadi jangan sampai teman-teman ada omongan lagi bahwa agama muda tidak ada konsultasinya ini ada rumah konsultasi CD yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda membutuhkan bantuan bantuan apa kesehatan ekonomi secara hukum yang seperti malam ini hadirnya Pak Rian dan juga keluarga yang meliputi misalnya masalah perceraian masalah anak masalah psikologi silakan kontak 0811 987 3300 para konsuler kami dengan senang akan menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi secara gratis kepada Anda sesuai dengan bidang mereka masing-masing jadi dalam hal ini tindakan yang pertama konsultasi gratis kecuali ada tindakan lanjutan ya kayak misalnya kalau pengacara ya kalau udah sidang-sidang ya udah gak bisa gratis ya teman-teman udah kayak gitu jadi teman-teman jangan sampai bilang umat buddha gak ada tempat konsultasi lagi kita rumah konsultasi CD siap untuk Anda ya dan juga jangan lupa juga bahwa saat ini kita ada juga aplikasi budayana nih teman-teman udah download belum nih aplikasi budayana Pak Rian udah tau belum kalau kita ada aplikasi budayana ini aplikasi ini ada informasi beragam ya yang bisa kita dapetin untuk acara kegiatan-kegiatan budayana seperti kayak kebaktian kegiatan artikel buddhist bahkan juga kalau kita mau dapetin kata KTUB kartu tanda umat buddha dan masih banyak fitur lainnya sih yang bisa kita akses jadi jangan sampai gak di download ya ayo Pak di download Pak ya ya siap siap oke nah teman-teman seperti biasa di CD ini Sarjana Profesional Budhese Indonesia juga kita ada workshop atau seminar cakep nih ya besok kayaknya kita ada boleh silakan kalau ini ujung-ujungnya masalah ekonomi ya sebenarnya nah kita pasti pengen banget dong punya financial independent ya dimana CD mengadakan financial workshop sharing ya judulnya Start with Knowing where you are today ya jadi mandiri bersama orang-orang hebat ini yang memang mereka sharing berdasarkan kapasitas dan juga pengetahuan dan kemampuan mereka yang saya kenal banget pembicara salah satunya ini adalah Pak Hartawan yang saat ini lagi menikmati passive income-nya lagi jalan-jalan ke luar negeri ya wow keren ya jadi jangan sampai Anda gak ikut ya Sabtu dan Minggu ini tanggal 20 21 April silakan langsung kontak ya ke tadi juga ke sekretariat CD boleh ya atau langsung hubungi yang tadi 0811-987-3300 atau disini Anda boleh langsung scan ya barcode whatsapp informasinya oke teman-teman demikian topik malam ini kita menyelesaikannya dengan baik Pak Rian makasih atas kedatangannya ke studio kami mudah-mudahan gak kapok yang ngundang saya ya sharingnya bagus banget dan bermanfaat buat teman-teman yang lain semoga teman-teman yang hadir mendengarkan kita malam ini juga mendapatkan manfaat dan tercerahkan juga ketika Anda mengalami kasus-kasus seperti kayak pinjol ini demikian saya sudahi acara malam ini selamat malam namo sangnya adi budaya namo budaya namo budaya selamat menikmati